Fitra Reda, tim pandahan Jawa Timur akhirnya meraih medali emas pertamanya di ajang pekan olahraga nasional ke-20 di Papua. Medali emas ini dipersembahkan oleh atlet olimpiada Tokyo lalu, Diananda Khoirunisa di nomor riker perorangan putri. Diananda Khoirunisa mempersembahkan medali emas untuk kontingen Jawa Timur dari cabur pandahan nomor riker perorangan putri yang berlangsung di venue pandahan kompleks olahraga Kingmi Kampung Harapan, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Senin kemarin. Disa beraih medali emas setelah mengepaskan perlawanan atlet wanrubah sekaligus kompatriotnya di Pelatnas, Reza Octavia, dalam pelaga final yang berlangsung ketat dengan skor akhir 6-5. Perolehan medali ini menjadi pelepas dahaga akibat minimnya kompetisi pandahan di tengah pandemi. Perorangan di keputi, dan Alhamdulillah Jawa Timur dapat satu medali emas. Persayangannya ya lumayan ketat ya tadi, soalnya menangnya juga lewat Thai gitu, jadi ya ketat sih. Persiapannya sebenarnya udah dari 2016, terus kita selesai pon Jabar itu, Jawa Timur udah mulai persiapan lagi buat pon selanjutnya. Ya tapi ya karena ada pandemi, terus akhirnya kita sempat latihan di rumah juga gitu. Pada pon 20 Papua, Nisa mengincar tiga medali emas dari tiga nomor yang diikuti, untuk membantu cati menjadi juara umum di cabar pandahan. Tim Liputan, CTV